selamat menikmati dari sudut pandang agama seperti apa nah seperti apa ulasannya ikuti terus videonya oke teman-teman terakhir Quran bicara soal viral viral dan tidak viral bicara soal bone dan tusulap merah kita akan melihat dari sisi pandangan Islam jadi kita bahas bone dulu jadi bone, jeje, kemudian mami dan lain sebagainya pokoknya siapa yang viral untuk saat ini di tiktok jadi teman-teman kalau kita melihat ada satu tulisan yang membahas bahwa sebenarnya kalau kita mengacu pada hadis bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali karena izin Allah jadi apapun yang terjadi entah itu soal viral siapapun yang dipilih untuk viral itu pasti ada tujuannya pasti ada hikmah di balik itu dan terkait bone teman-teman ada satu tulisan yang menyebut bahwa sebenarnya ini salah satu bentuk teguran untuk kita khususnya untuk orang-orang yang berpendidikan di mana ternyata mereka bisa memperlihatkan bahwa bone dan anak-anak jalanan lainnya kalau kalian sekolah kalian mencari uang itu si anak jalanan juga bisa mencari uang dan pada saat mereka viral uang yang kalian cari dari sekolah itu jauh lebih banyak yang viral dan kalau kalian katakan bahwa sekolah itu tujuannya untuk pintar dan ahlaknya baik tapi faktanya banyak orang yang sekolah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bahkan ada yang sekolah S1, S2 tapi ahlaknya jauh dari yang kita harapkan berbanding terbalik dengan orang-orang anak jalanan yang kalau kita lihat beberapa ulasan artikel mereka punya sifat kesetiaan yang tinggi dan contoh teman-teman bisa lihat di bone kalau pada saat dikerumuni orang dia selamat dengan orang yang lebih tua biasanya sambil cium tangan tapi coba lihat orang-orang yang sekolah saat ini kalau mereka ketemu orang yang anggaplah pendidikannya lebih rendah sekalipun dia lebih tua biasanya dia cuek dan lain sebagainya apalagi kalau marah sedikit itu langsung dengan reaksi yang berlebih dan kehilangan ahlak biasanya nah itu biasanya terjadi dengan orang-orang yang berpendidikan nah apa masalahnya dengan apa yang viral saat ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada pelajaran dan hikmah disini bahwa saat ini pendidikan tidak bisa kita jadikan acuan bahwa orang itu baik atau tidak orang itu akan sukses atau tidak Jokowi sendiri sudah menyampaikan bahwa jangan mengandalkan pendidikan di masa seperti ini karena kalau kamu berharap pintar jalan untuk menjadi orang pintar itu banyak tidak harus dengan sekolah formal bisa masuk ke pondok yang non formal atau bisa berguru langsung ke guru yang mungkin secara pendidikan formal tidak memadai tapi secara fakta ilmiah soal kemampuan misalnya Gus Baha contohnya beliau jauh lebih pintar dari banyak orang yang berpendidikan jadi ini sebenarnya semacam teguran kepada kita bahwa jangan terlalu terlena dengan pendidikan dan kemudian sombong dengan pendidikan yang kita miliki bisa kuliah S1, S2 tapi kalau ahlaknya tidak apa namanya tidak bisa kita lihat hasilnya dari sekolahnya kemudian dari segi kemampuan mencari nafkahnya juga tidak lalu sebenarnya orang-orang yang di jalanan yang kemudian bisa lebih sopan bisa lebih menghasilkan uang lebih banyak dari kita sebenarnya bisa jauh bisa kita katakan dalam pandangan Tuhan mereka jauh lebih baik dari kita karena sekali lagi kita kembali ke hadis yang sangat populer Allah SWT tidak melihat pada jisim kita pada tubuh kita pada kulit kita gelar kita dan lain sebagainya tapi Allah SWT melihat dari hati kita atau isi hati kita seperti apa kita baik atau tidak kita berniat buruk atau tidak maka itu yang akan dinilah oleh Allah nah kemudian soal pesulap merah teman-teman jadi kalau kita lihat video pesulap merah saat ini yang banyak viral kalau kita amati video-videonya ini sebenarnya video reaction tidak ada pelanggaran di situ kalau dia mengomentari sesuatu yang ada penipuan di dalamnya dan dia ungkapkan dengan benar maka secara hukum Islam secara ilmu fikih maka itu adalah sesuatu yang benar karena kulil hakka walau karena muran jadi sampaikanlah sesuatu yang benar itu walaupun itu pahit mungkin yang akan didengar oleh Sam Suding itu tidak good Sam Suding itu tidak baik tapi secara fakta memang harus disampaikan seperti itu maka yang dilakukan oleh buruk lap merah itu benar hanya mungkin yang kita komentari soal wignya karena wig dalam pandangan sebagian ulama itu haram digunakan kalau mungkin misalnya dia mau menyemir rambutnya dengan warna selain hitam misalnya dengan warna merah dan lain sebagainya itu masih bisa dibenarkan karena ada dalilnya nah terkait soal Gus Sam Sudin Gus Sam Sudin dalam banyak videonya sering kali bersumpah demi Allah demi Allah demi Allah nah ini yang perlu kita sampaikan teman-teman orang yang banyak bersumpah sebentar-sebentar bersumpah bukan untuk hal yang penting misalnya untuk di pengadilan atau untuk pembuktian sesuatu yang bisa mengancam nyawa seseorang dan lain sebagainya kalau bukan hal yang penting sedikit-sedikit bersumpah maka bisa dipastikan orang itu banyak bohongnya jadi bisa jadi dalam videonya itu penuh dengan kebohongan dan itu faktanya dibuktikan oleh pusulah merah bahwa properti-properti yang digunakan itu bukan suatu hal yang gaib tapi bisa didapatkan di berbagai toko online misalnya batu yang bergetar itu bisa didapatkan di tempat lain teman-teman bisa kita beli secara online kemudian menggosok kepala kemudian kepalanya berasap itu juga ada trik jadi dalam ilmu sulap itu sudah dipaparkan semua dan kalau itu digunakan dengan dalih bahwa itu hal gaib maka itu pasti bohong kalau itu bohong maka pengobatan yang dilakukan itu sebenarnya menipu orang dan itu haram dalam islam teman-teman oke itu pengaparan kami soal bongnya pesulap merah dan lain sebagainya intinya video ini tujuannya hanya untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mana sebenarnya yang benar dari orang-orang viral ini mana yang harus kita nilai secara pandangan islam atau tidak mana yang kita nilai benar atau tidak makanya tentunya kita kembalikan lagi ke Al-Quran dan Al-Hadis oke teman-teman mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh